Intro Halo, apa kabar bunda? Kembali lagi di program Sedap Cermat yang siap untuk menemani bunda di rumah. Kali ini kami akan memberikan menu yang spesial dan informasi tentang labu parang atau yang biasa dikenal dengan sebutan labu kuning. Warnanya begitu menarik perhatian. Tak sekedar menarik, labu kuning lezat dan bernutrisi serta memiliki warna daging oranye, buahnya renyah dan rasanya yang manis. Kandungan nutrisi dan kelezatannya menjadikan labu kuning sebagai bahan makanan yang tepat dan dapat dibuat berbagai pangan untuk dihidangkan. Donat Donat Biasanya berbahan dasar tepung terigu serta bahan campuran yang lainnya. Kali ini kita akan mencoba membuat satu resep donat dengan campuran labu kuning dan singkong. Bahan-bahan yang diperlukan Cara pembuatannya Campurkan ke dalam wadah tepung terigu, ragi instan, garam halus, baking powder, susu bubuk, gula halus, aduk hingga tercampur rata. Tambahkan margarin, telur, aduk dengan cara ditekan menggunakan tangan, beri sedikit demi sedikit air, masukkan labu kuning, singkong, lalu uleni hingga kalis. Biarkan adonan kurang lebih 60 menit hingga adonan mengembang 2 kali lipat. Ini merupakan proses fermentasi. Setelah fermentasi, taburi tepung terigu di atasnya. Tekan dengan tangan secara teratur untuk membuang gas. Jangan menekan secara acak agar serat yang terbentuk tidak hancur. Giling adonan sedikit demi sedikit atau sesuai selera. Cetak adonan dan lepaskan bagian tengahnya. Atau bisa juga dengan mengambil adonan secukupnya, kemudian bulatkan dan lubangi tengahnya dengan jari. Biarkan kurang lebih 25 hingga 30 menit. Goreng adonan hingga berwarna kuning kecoklatan. Angkat dan dinginkan. Agar donat terlihat lebih menarik, tambahkan hiasan dengan krim coklat dan beri sedikit keju parut atau kacang di atasnya. Bunda, olahan labu kuning yang selanjutnya ialah brownies labu kuning. Kita akan memadukan labu kuning ke dalam resep brownies. Rasanya enak, legit, dan lembut. Langsung saja membuatnya. Bahan-bahan yang diperlukan. Cara pembuatannya, campurkan telur dan gula pasir, kocok dengan mixer sampai mengembang. Lalu masukkan tepung terigu, coklat batang parut, labu kuning, coklat bubuk, pasta coklat, dan margarin yang sudah dicahitkan. Aduk merata menggunakan sepatula. Siapkan loyang, jangan lupa untuk menaburi sedikit dengan tepung terigu, agar tidak lengket. Lalu masukkan adonan ke dalam loyang. Kukus selama kurang lebih 30 menit. Angkat dan agar terlihat lebih menarik, hiasi dengan garnish, selalu sajikan. Tanya dapat diolah menjadi bahan berbagai olahan kuda, ternyata labu kuning bisa juga digunakan sebagai minuman segar seperti jus labu. Bahan-bahan yang digunakan, cara membuatnya, potong dan pras jeruk, masukkan ke dalam wadah blender, perasan air jeruk, labu siam, labu kuning, yoghurt, tambahkan es batu secukupnya. Sedikit perasan jeruk lemon, blender hingga halus, selalu sajikan. Itu tadi resep dan cara membuatnya untuk bunda di rumah. Cukup mudah bukan? Selamat mencoba dan menikmati bunda. Labu kuning bisa diolah jadi tumisan yang enak, dan berikut resep yang bisa dicoba. Bahan-bahan yang digunakan, cara membuatnya, potong labu kuning sesuai selera, dan pisahkan dari kulitnya. irislah cabai rawit dan bawang putih. Potong jamur kuping, tumis irisan bawang putih dengan cabai, Masukkan potongan jamur kuping dan labu kuning ke dalam tumisan. Tambahkan bubuk jamur vegetarian, bubuk lada dan air secukupnya. Masak hingga matang, lalu sajikan. Bunda bingung mengolah labu kuning menjadi hidangan yang istimewa untuk keluarga di rumah? Sup labu kuning bisa menjadi pilihannya, dan inilah resepnya untuk bunda. Bahan-bahan yang diperlukan. Cara membuatnya, kukus labu kuning hingga empuk. Iris tipis-tipis bawang bombay. Masukkan labu kuning yang telah dikukus dan bawang bombay. Tambahkan air secukupnya. Haluskan dengan blender. Tumis bawang bombay dengan margarin, dan masukkan labu yang telah dihaluskan. Tuangkan sedikit air. Tambahkan bubuk jamur vegetarian dan lada secukupnya. Aduk hingga matang. Sajikan dengan menambahkan taburan biji labu dan daun parsley. Selamat menikmati kelezatan dari resep sup labu kuning ini. Labu kuning merupakan salah satu jenis famili Cucurbitaceae atau suku labu-labuan. Buah ini awalnya berasal dari benua Amerika, dikenal dengan sebutan pumpkin dalam bahasa Inggris, namun kini sudah tersebar di berbagai negara termasuk Indonesia. Tanaman ini memiliki beberapa nama dalam bahasa daerah, yaitu labu parang dalam bahasa Melayu, walu dalam bahasa Sunda, dan Jawa Tengah. Buah sayur yang berwarna dan berbentuk lonjong ataupun bulat ini, terdiri dari kulit luar, daging buah, dan bagian tengah yang berisi biji dan serat-serat berlandir. Labu kuning termasuk buah yang berukuran besar dengan berat mencapai 4 kg. Bahkan jenis tertentu dapat mencapai 20 kg. Labu kuning berasal dari tanaman yang menjalar dan tergolong tanaman semusim, karena hanya berbuah sekali dan akan langsung mati setelah buah dipanen. Tanaman ini merupakan tanaman yang sangat mudah untuk dibudidayakan, dan dapat tumbuh di lahan kering sekalipun di dataran rendah maupun tinggi. Labu kuning memiliki manfaat untuk kesehatan, karena mengandung karbohidrat, kalori, protein, mineral, lemak, dan juga beta-karotene yang baik untuk tubuh. Kandungan provitamin A yang dapat diubah menjadi vitamin A dalam menjaga kesehatan kulit dan tubuh, serta sistem reproduksi dan kekebalan tubuh. Bunda, bagaimana cara memilih labu kuning yang bagus dan sehat? Pilih yang siungnya gendut dengan jarak agak lebar, warna orannya mengkilap, tampilan luar diperiksa. Bila ada lubang semut, sebaiknya jangan dipilih. Kokoh dan tidak rusak. Demikian informasi yang dapat kita bagikan pada minggu ini, tak terasa sekarang saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk tetap saksikan Sedap Cermat di episode berikutnya. Sedap rasanya, cermat memilih bahannya. Sampai ketemu minggu depan! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.